Di luar nalar, dua pemain diaspora milik Indonesia, yakni Alta Fawaz Khan dan Igor Sanders, diberitakan telah dicoret dari skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Apa sebenarnya yang menyebabkan kedua pemain ini akhirnya harus dicoret oleh sang pelatih Bima Sakti? Simak selengkapnya di Bungbil. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bungbil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Dua pemain diaspora yakni Alta Fawaz Khan dan Igor Arangbumi Sanders dikabarkan harus dicoret dari timnas Indonesia U17. Diberitakan bahwa mereka telah dipulangkan dari pengusatan latihan atau tisi seleksi timnas Indonesia U17 buat proyeksi Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya ada empat pemain keturunan atau diaspora yang mengikuti tisi timnas Indonesia U17 di Solo. Mereka adalah Welberlis Kondo Halim Jardim dari Sao Paulo, Brazil, Igor Arangbumi Sanders dari FC Henoven Belanda, Alta Fawaz Khan dari Barcelona Residensi USA Amerika Serikat, dan Aron Liemstri Tela dari Australia. Namun baru-baru ini, Alta Fawaz Khan dan Igor Arangbumi Sanders dikabarkan dicoret dari timnas Indonesia U17. Kabar tersebut disampaikan oleh akun Instagram at Football Indonesia. Menurut akun tersebut, hanya tersisa Aron Fitella dan Welberl Jardim sebagai pemain diaspora di timnas Indonesia U17. Altaf dan Igor dipulangkan dari tisi seleksi timnas Indonesia U17 di Solo. Altaf cetak satu gol kemarin pas lawan Persis Solo. Pemain diaspora yang tersisa hanya Aron Fitella dan Welberl Jardim, tulis laporan at Football Indonesia dikutip pada Rabu 16 Agustus 2023. Namun, hingga berita ini dibuat, belum ada kepastian mengenai kabar tersebut. Rumor berseliweran terkait penilaian dalam seleksi nasional yang diadakan timnas Indonesia. Dari pantauan akun-akun Instagram sepak bola seperti Football Indonesia, pencoletan kedua pemain tersebut disinyalir untuk memberikan tempat kepada para pemain yang telah loros seleksi nasional dari 12 kota yang digelar di Indonesia. Selain itu, terdapat pertanyaan besar dari para supporter terkait penilaian dari seorang pelatih Bimasakti yang merupakan pelatih timnas U17. Sebelumnya, Bimasakti sendiri mengatakan bahwa ia membuka pintu dan memberikan kesempatan untuk para pemain diaspora. Namun, ia juga memiliki penilaian tersendiri sebab pemain diaspora yang dirinya butuhkan. Ialah pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata para pemain lokal. Oleh karena itu, ia bakal lebih memilih pemain lokal jika para pemain diaspora tersebut tak memiliki keistimewaan lebih dibanding para pemain lainnya. Masalahnya ya, bukan tanpa sebab. Kedua pemain yang dicolak tersebut bukanlah pemain sembarangan. Altaf merupakan pemain didikan Barcelona Residensi USA yang merupakan cabang dari Akademi Barcelona La Masia. Sementara Igor merupakan penggawa reguler klub Belanda FCA Noven U17. Bahkan dirinya sudah mampu menembus kuat U23 Enoven. Jadi, dari kecamatan awam ini, apakah Akademi Sepak Bola di luar ternyata tak lebih bagus dari pemain binaan lokal dari SSB-SSB yang ada di Indonesia? Hmm, menarik mengulik hal-hal tersebut. Muncul desas-desus bahwa sebenarnya para pemain diaspora ini jarang diberikan kesempatan dalam laga uji coba yang dilaksanakan. Pemanggilan dan penilaian yang dilakukan terkesan hanya formalitas belaka. Bima Sakti sepertinya condong bakal tetap memakai sebagian besar skuad juara AFF U16 2022 yang lalu. Dikutip dari Football Indonesia, diketahui, Altaf sendiri baru bermain saat laga menyesahkan 20 menit lagi saat timnas U17 menghadapi persis solo U17. Itu pun karena pemain yang dirinya gantikan mengalami cedera sehingga barulah Altaf mendapat kesempatan bermain. Pihak keluarga Altaf sendiri yang ditanyakan beri hal tersebut mengungkapkan bahwa Altaf kali tidak pernah dimainkan di posisi sebenarnya yakni back kanan dan gelandang pertahan. Oleh sebab itu, kurang dapat dipahami pilih lain performa dari Bima Sakti untuk Altaf lewat kesempatan yang diberikan hanya 15 hingga 20 menit di posisi yang bukan posisi aslinya, dikutip dari postingan Football Indonesia. Hal itu juga berlaku bagi Igor Sanders sendiri. Memang dalam pengusatan latihan timnas U17 di Solo, tak banyak dokumentasi atau cuplikan pertandingan yang menampilkan ketiga pemain diaspora yang baru bergabung termasuk Wild Bear. Jadi susah untuk menyimpulkan lewat kecamatan penonton timnas seperti apa permainan ketiga pemain tersebut. Akan tetapi, menariknya seleksi nasional di 12 kota yang diadakan PSSI sendiri terlihat lebih banyak highlight-nya di media sosial PSSI, bahkan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube mereka, daripada pemusatan latihan seleksi timnas Indonesia U17 itu sendiri. Dari sini, coba kalian simpulkan menurut pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. Next, pencoretan pemain diaspora tersebut bukanlah yang pertama. Sebelumnya, sudah ada 4 pemain diaspora yang telah dicoret lebih dahulu saat disi tahap pertama. Mereka ialah Mahesai Kayanto dari FC Donnerick Belanda, Stefan Kabil Harito dari San Cugat Spanyol, Madrid Agusta dari FC 34 Alkmar Belanda, dan Alan Nathan Aang dari Jerman. Oke, mungkin beberapa pemain diaspora sepertinya memang ada yang dibawah kualitas dan tekniknya dari kemampuan para pemain lokal lainnya, sehingga kalah bersaing dari pemain-pemain lokal lainnya lebih menjanjikan daripada mereka. Jadi, kekecewaan pastinya merendara kedua pemain, namun kegagalan mereka dalam seleksi timnas U17 bisa menjadi cambuk bagi Althoff dan Igor untuk meningkatkan kemampuannya. Usai pencoretan tersebut, Althoff dikabarkan mendapat beasiswa dari International Soccer Academy buat menimba ilmu sepak bola di tim U18 Schalke 04 selama satu musim usai dari Barcelona Residency USA. Sementara itu, Igor Sanders, melalui sang ibunya yang juga merupakan seorang warga asli Indonesia yang menemani ke pemusatan latihan di Solo ini, bertekad untuk kembali masuk skuad timnas Indonesia tahun depan dan bakal berlatih lebih keras agar siap membela timnas di masa depan. Tetap semangat Althoff dan Igor, buktikan kemampuan dan kualitas kalian di luar sana. Bagaimana menurutmu dengan pemilihan pemain yang dilakukan oleh tim pelatih timnas U17 Bung? Silahkan coba berikan komentar kalian ya dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita melalui seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you!